Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat pada tutorial kita kali ini saya ingin membagikan pengalaman Sobat bagaimana cara mengganti karet seal pengering Mesin cuci 2 tabung Merknya ini Sanyo Sobat Modelnya SW870XT Ini jenis karet seal yang multi ya Sobat yang multi Jadi kalau Sobat beli karet ini jangan lupa Ini diameternya Sobat ya diukur ya Karena diameter busing ini ada yang 10 ada yang 12 ada yang 14 mili ya Jangan salah Sobat Jadi posisi karet seal ini ada di bawah tabung pengering ini ya Sobat Di bawah sana ya Jadi bagaimana cara mengganti karet seal tabung pengering ini Ikutin terus Sobat Langkah pertama Sobat buka dulu penutup belakang Ya selanjutnya tarikan rem ini Sobat kita lepaskan dulu ya Caranya adalah penutup tabung pengering kita buka dulu Ya dimaksudkan supaya tali ininya kendor ya Tali remnya kendor ini Kemudian ini kita tarik saja ke bawah Sobat Lalu pengaitnya kita lepaskan Sobat Kemudian Tali pembuangan air kita lepaskan Sobat Caranya adalah Tombol pembuangan kita putar ke kiri Sobat Ke kiri ya Kalau dari depan lihatnya ke kiri Sobat Dimasukkan agar tali ini kendor Sobat Nah ini kendor nih Ini kendor ya Jadi kendor Ya kemudian ini kita angkat ke atas Kita jepit Dan kita lepaskan Selanjutnya Sobat Ini baut tabung pengering Yang sebelah atas kita lepaskan Sobat Jangan yang sebelah bawah Yang sebelah atas ya Kita putar begitu Kemudian dengan Konci T Konci T8 ini kita buka Bautnya Selanjutnya Penbel Penbel pencuci kita lepaskan Sobat Caranya ini kita tekan ya Yang sebelah depan kita tekan ke bawah Kemudian kita putar Kita putar Sobat Kita putar terus Ya terlepas Penbel kita lepaskan Ya selanjutnya ini Kapasitor Dan kabel-kabel kita tarik keluar Sobat Karena tujuan kita untuk memisahkan Bodi atas dan bodi bawah ya Selanjutnya kita mau Kita mau membuka tabung pengering ini Sobat Untuk itu kita Lepaskan ya semua baut-baut yang disebelah atas sini Ini kita lepaskan ya Jadi baut-baut yang sebelah atas kita lepaskan Sobat Supaya tabung ini bisa kita angkat keluar Ini di depan Ini di depan sebelah depannya ada Ada baut Atau seprup Ini kita lepaskan Kemudian baut di samping kiri kanan Ini kita lepaskan Sobat di bawah sini Kemudian kita ke belakang Ya di belakang Sobat ada baut atas Ini baut atas ini Sobat Ini untuk mengunci bagian atas ini ya Ini jangan dibuka yang bagian atas Yang dibuka bagian bawah ini Ada dua Sobat Kita lepaskan Kemudian ini bisa kita angkat Sobat Ya begitu Kemudian tabung ini kita tarik ke atas Kalau kita lihat Sobat ini Asnya ya sudah kering ya kotor Nanti kita bersihkan Sobat dengan tisu dan bensin ya Setelah tabung pengering keluar Ini kita baut lagi Sobat Tapi bautnya cukup satu-satu aja Supaya baut di atas ini tidak lepas Kita pasang baut satu-satu aja Sobat Ya kita pasang baut lagi satu-satu kiri kanan Karena nanti mesin cuci ini kita mau gulingkan ya Supaya tidak lepas ini Kemudian baut-baut yang di bawah ini kita lepaskan Sobat Ada delapan baut ya Tidak termasuk ini Ini ada tiga di lubang ini Kemudian di bodinya ada lima Jumlahnya ada delapan baut Satu baut lagi Sobat Delapan baut sudah terbuka Ini kita angkat lagi Kemudian ini kita buka ke arah sana Ini ada selang Selang pembuangan kita Kita dorong ke dalam Ya ini selang pembuangannya kita tarik Supaya ini renggang Sobat Ya begitu Sobat ya Jadi yang kita mau ganti ini Sobat Karet seal ini Karet seal tabung pengering Ini yang model Ori ya Cara melepaskan seal yang aslinya ini Kita tekan aja ke bawah Sobat Ini stopper-stoppernya Kita tekan aja ke bawah Kita bikin Tekuk ya Kita bikin rusak ya ke bawah Kita Kita puter Kita pelintir begini Sobat Pelintir ya Kita pelintir begitu Tapi hati-hati Sobat Jangan mengenai bibir ini ya Lobang ini ya Jangan sampai melukai ini Jadi hati-hati Sobat Saat kita Melintir Kita pelintir begitu Ya dalam keadaan rusak Gak apa-apa Karena ini tidak dipakai lagi Ya terlepas ya Ya ini yang baru Sobat Yang jenis multi ya Sobat multi Jadi semua mesin cuci bisa menggunakan seal ini ya Yang penting Sobat saat beli seal Saat beli karet seal ini Harus disesuaikan dengan Diameter busingnya ya Ini diameter 14 Sobat Untuk Sanyo Karena beda-beda merek Beda-beda Diameter busingnya ya Ada yang 10 Ada yang 12 Dan ada yang 14 mili Harus sesuai Sobat Jadi ini kita masukkan dulu Begini Jadi kita Pasang dulu ini sealnya Ya Kemudian kita tarik Kemudian kita tarik Ke arah depan Begini Supaya Plastik ini Kaper plastik ini Menyentuh karet paling Depan sini ya Ya Kemudian ini kita pasang Ya begitu Sobat Ya ini Sobat ini Karet seal yang lama ya Yang lama Sudah bekarat Sobat Dalamnya sudah kotor Dan kemungkinan ini Sudah haus ya Sudah haus ini Busingnya Karena untuk Mengetahui Karet seal ini rusak Rada susah Sobat Karena ini posisinya Di dalam ya Di sebelah dalam Jadi tidak terlihat Jadi menurut saya Setiap satu tahun sekali Sobat ganti ya Sealnya Sobat ganti seal aja Yang baru ya Karena jangan sampai Nanti kalau disini Sudah haus Kemudian air bisa masuk Lalu Langsung terkena Di Dinamo ya Dan dinamonya akan Terbakar Terusak Untuk itu setiap Setahun sekali Saya sarankan Diganti aja sealnya Dengan yang baru Baik Sobat Kita langsung pasang aja Karet seal yang baru ini Ke Disini Nah itu lubangnya Kita bersihkan dulu Sobat ya Dengan Tisu dan Bensin Kemudian ini kita Bersihkan Sobat Ini mohon maaf Sobat Ini Pengambilan gambarnya Rada susah ini Maklum sendiri Sobat Ya sudah kita bersihkan Dengan tisu dan bensin Sebelah dalamnya Kemudian Sobat Kita siapkan Ibon dan Spidol Permanen Sobat ya Lalu bagian ini Kita kasih Ibon ya Bagian karetnya Sobat Ya dikit saja Ini maksudnya Supaya Jadi rapat ya Sobat Ya tidak ada celah Supaya Rapat dikasih Ibon Ya sebelum ini Kita masukkan Sobat 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 lihat ini Ini ada garisnya Sobat ya Ada garis ini Ini tempat Karet ya Kita ikutin ya Sobat Ya kemudian Kemudian karetnya ini Kita luruskan dengan Garis lingkaran itu ya Ya gitu Ya Ya kemudian kita kunci di belakang Caranya telunjuk kita masukkan begini Lalu ini kita tekan Sobat Kita putar ke kiri Ya jangan terlalu kencang Sobat Ya jangan terlalu kencang Sobat Karena masih di setel lagi Kita lihat lagi Ya ke sana kita lihat Kemudian kita ambil Spidol Dan ini kita garis Sobat Ini kita garis Jadi tanda supaya dia tidak bergerak dari garis ini Ya Kemudian Terakhir ini kita kasih garis merah Sobat Kita kasih garis merah begini Ya Supaya Pengunci ini tidak Lari dari garis ya Nah sampai disini Sobat Ini kita menentukan titik center ya Daripada sil ini Titik tengah Untuk itu kita kencangkan ini Sobat Waktu kencangkan ini Sobat Tinggal melihat di garis saja Jangan sampai dia bergeser Ya Kemudian kita kencangkan Sobat Ini dengan tangan sudah tidak bisa Lalu kita menggunakan alat ya Ya kita menggunakan alat Lalu ini kita ketokai Sobat Dengan palu pelan-pelan Ya saat mengetok ini Sobat Bisa lihat ini ya Jangan sampai Pinggirnya pengunci ini lari dari garis ya Untuk itu kita menyilang Sobat Menyilang ketok Nah itu lari Sobat ya Itu lari ya Nanti kita geser lagi Nah dia lurus lagi ya Ini rada renggang Kita geser dari sini Pelan-pelan Sobat ya Jangan sampai ujung ini Melukai bodi ya Nanti bocor Nah ini kita atur ya Sobat Nah ini Ini bergeser misalnya Ini kita ketok dari atas Sampai dia kencang Ya Ini sudah kencang Sobat ya Jangan terlalu padat sekali kencangnya Ini cukup Karena kalau dia Lem ebonnya sudah kering Ini juga nanti megang ya Sobat Ya sudah kencang Nah nanti kalau sudah dia Lurus begini kita biarkan Supaya lemnya kering ya Jadi dia keras Ngonci Ini Sobat cara Memasang Karet seal Supaya dia center ya Atau lurus Di tengah-tengah lubang Ya lurus Kita tunggu sebentar Sobat Supaya lem ebonnya kering Baik Sobat Sampai disini kita belum pelar Sobat Karena pengalaman saya ini Ini pernah kendor Sobat ini Jadi pengunci ini pernah kendor ya Karena waktu dia Dipergunakan getarannya tinggi Jadi ini kendor nih Sobat Lepas ini Jadi untuk mencegah Pengunci ini tidak lepas Atau tidak kendor Ini saya gunakan Skrup kecil Sobat Ini skrup kecil 2 Kita taruh disini Sobat Kita taruh disini Ini kita panasin Ini kawat saya bikin dari Klip kertas ya ini Klip kertas Kita buat begini Kemudian nanti ini kita bolongkan Nanti sini kita bolongin Sobat Kita bolongin 2 disini Kemudian kita kunci dengan skrup ya Supaya pengunci ini tidak bergerak ya Tidak bisa bergerak Sekarang kita bakar lilin Kemudian kawatnya kita panaskan Sobat Kita bolonginnya dari sebelah belakang Sobat ya Ini dari arah belakang Jadi maksudnya supaya nanti Obeng ini masuk ya Dari sini Dari arah belakang dia masuk Kalau dari sini susah Sobat Karena ada Ada tonjolan-tonjolan ini Jadi obengnya tidak bisa Tidak bisa masuk Kalau dari sini dia rata masuk Dari belakang Kita tusukkan ke sini Sampai tembus ya Sobat Tembus Satu lagi disini Satu lagi disini Sampai tembus Sobat Sampai tembus ya Sampai tembus Dan baut skrupnya Kita masukkan Sobat Dari arah belakang Sampai tembus ya Sobat Ya Satu lagi Sampai tembus Sobat ya Supaya tutupnya ini tidak bisa bergerak Kita kunci Ya Tembus Dengan demikian Penguncinya ini tidak bisa bergerak Sobat Ya ini rumus saya Sobat Ini rumus saya Silahkan kalau Sobat mau ikutin Menggunakan dua skrup Sampai tembus ya Tujuannya supaya pengunci ini tidak bergerak Ya selanjutnya Asnya kita Bersihkan Sobat dengan tisu dan bensin Untuk menghilangkan Menghilangkan karatnya ini Kita amplas sedikit ya Jangan terlalu kencang Sobat Amplasnya Cukup saja Yang penting karatnya hilang ya Ya cukup saja Kita lap dengan tisu dan bensin Kemudian kita berikan grease Ya sudah kita kasih grease Di as tabungnya Kemudian di Busingnya juga Kita kasih grease Bersini Ya sudah rata Sekarang kita Masukkan bodinya Sobat Kita pasang bodinya Ya ini Kita tarik Selangnya kita tarik Lalu ini kita dekatkan Kemudian kita angkat Sobat Kita berdirikan Ya Kemudian kita baut Sobat Bawahnya kita baut Baut lagi Ya sudah terpasang Delapan baut Baut di bagian bawah Selanjutnya tadi Baut yang satu ini Kita pasang kita lepaskan Kita lepaskan Kembali Karena kita mau masang Tabung pengeringnya Kita lepaskan lagi Ya lalu ini kita Angkat Tutupnya Tabung kita masukkan Sobat Lubangnya ini Ujungnya kita rabah ya Sobat Kita paskan dengan Lubang busing Dengan Jari kita Lepaskan ya Masuk Ya Sudah Sudah Ke bawah Asnya Ini kita tutup lagi Coba kita lihat Asnya As tabung Ya Kita luruskan ya Biar masuk ke Puli ya Sobat Kita tekan Kita tekan tabungnya Dari atas Kita tekan Buka ya Tabungnya Ditekan Kemudian ini kita Kita putar Pulinya Sobat Biar lubangnya Kelihatan Putar Ya Sobat Sudah pas Jadi coakan As Tabungnya Sudah pas Dilobang Kemudian kita pasang Baut penguncinya Ini kita Kita mundurkan dulu Biar ke atas Murnya Kemudian kita pasang Sobat Baut pengunci Kita kencangkan Putar ke kanan Ya cukup Kemudian Murnya kita Dorong Kita putar Pemasangan tabung Sudah selesai Kita tutup Saat masang Tali rem Ini kita Angkat ya Sobat Ini kita Angkat dulu Begitu Supaya Tali remnya Kendor Kemudian Ini kita Masukkan Ke lubang Yang atas Yang sudah Kita kasih Tanda tadi Sobat Ini kita Tarik ke bawah Dikit Kita miringkan Dan kita masukkan Kemudian kita pasang Tali pembuangan Dan kita Cabut Kita masukkan Yang sudah kita Kasih tanda tadi Ya begitu Nah ini kendor Sobat ya Setelah ini kita Putar Maka dia akan Normal kembali Kita tes Buang Nutup Buang Nutup Ya Sekarang kita Pasang Penbell Sobat Penbell Pencuci Ya Kayaknya kita Masukkan ke Gearbox Lalu kita Putar Kita putar Kita putar Kita putar Kita putar Ya Selesai Jadi Jadi tabung Pengering ini Mutarnya ke kiri Sobat Karena ini dalam keadaan Ngerem Jadi berat Ini kita tutup dulu Kemudian kita tes Colokkan ke listrik Kemudian kita on Jadi saat tutup Tabung pengering kita angkat Ini ngerem Coba angkat lagi Angkat lagi Kita angkat lagi Tabung tutupnya Kita angkat tutupnya Dia ngerem Kita tutup Nah Tetup dia Remnya renggang Dia Mutir kembali Jadi setelan Brake Atau rem Sudah normal Sobat Sekarang kita Tes Bagian pencuci Kita on Pengeringnya Kita on Ya Sudah normal Sobat Demikian Sobat Tutorial kita Mengenai Cara mengganti Karet sil Pengering Atau Karet sil Spin Sudah Selesai Dan normal Lebih kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Selamat menikah